Kita semuanya menuntut adanya tambahan afirmasi. Alhamdulillah 173.325 lulus dengan mendapat formasi. Dan masih ribuan yang lulus pasing grid termasuk di Jawa Tengah tetapi belum dapat formasi. Soal ujian tidak sesuai dengan kisi-kisi, banyak guru mendapat nomor tetapi tidak dapat tempat tes dan lain-lain. Pemas Menteri tentang jasa dan nasib guru honorer dan ditanggapi dengan pernyataan mengakui jasa para guru honorer dan berformidmen akan menyelesaikan masalah guru honorer di masa jabatannya. Kepada teman-teman guru honorer yang telah lolos seleksi P3K pada tahun 2021 ini, kami sampaikan selamat dan sukses atas keberhasilan saudara menjadi ASN guru P3K. Ya, sebagian hadir ya di tengah-tengah kita. Setelah kita bersama-sama berjuang bertahun-tahun untuk diberikan status yang pasti dan penghasilan yang layak, Alhamdulillah tahun 2021 ini dilakukan rekrutmen untuk 1 juta ASN guru P3K. walaupun baru sekitar 500 ribu formasi dan 300 ribu yang formasinya ada pendaftarnya pada seleksi tahap pertama tahun 2021 ini. Yang telah diumumkan setelah terjadi penundaan karena kita semuanya menuntut adanya tambahan afirmasi. Alhamdulillah 173.325 lulus dengan mendapat formasi dan masih ribuan yang lulus pasing grid termasuk di Jawa Tengah tetapi belum dapat formasi. Saat ini sedang berlangsung tes tahap dua. Bagaimana teman-teman yang sedang mengikuti tes selamat menumpuh ujian teman-teman guru honorer beserta seleksi P3K tahap dua. Semoga dimudahkan dan lolos pasing grid serta mendapat formasi. Bapak-Ibu hadirin, kenaikan jumlah yang lolos dan dapat formasi meningkat dari sebelumnya 90 ribu menjadi 173 ribu lebih merupakan perjuangan kita semua. Guru honorer PGRI kepada pemerintah yang bersama-sama kita lakukan melalui Komisi 10 Dirjen GTK selaku Ketua Pansel, Mas Menteri, dan lain-lain. Masih ingat dengan jelas setelah sebelum seleksi kita memohonkan agar guru honorer mendapat prioritas melalui afirmasi berdasarkan masa pengabdian dan umur. Namun saat itu afirmasi diberikan dengan sangat terbatas. Dan kurang memperhatikan masa pengabdian dan usia sehingga yang lolos hanya 90 ribu. Selanjutnya tangisan guru honorer beserta seleksi di mana-mana terjadi. Karena mereka merasa tidak dihargai soal ujian tidak sesuai dengan kisi-kisi. Banyak guru mendapat nomor tetapi tidak dapat tempat tes dan lain-lain. Milu rasa hati. Dan selanjutnya kita semua utama PGRI melanjutkan komunikasi melalui surat, telepon, WA ke Komisi 10 DPR RI. Medesak agar afirmasi ditambah dengan memperhatikan masa pengabdian dan umur. Alhamdulillah terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi kita dan guru honorer. Hingga mendesak pemerintah memberikan tambahan afirmasi yang berkeadilan dan menunda pengumuman. Akhirnya pengumuman ditunda dan pengurus PGRI Provinsi dengan kabupaten secepatnya berkumpul. Dan dengan penuh semangat melaksanakan rakor dan sepakat memohon menuntut penambahan afirmasi sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas jasa guru honorer yang telah mengabdi tanpa diberi penghasilan yang layak. Bahkan teman-teman begitu bersemangat meminta kalau perlu demo ke Jakarta. Selanjutnya hasil rakor kami sampaikan melalui surat, WA, telepon ke Komisi 10, Komendikbud, Dirjen GTK, selaku Ketua Pansel, dan ke pengurus besar PGRI untuk diperjuangkan. Alhamdulillah akhirnya tanggal 8 Oktober 2021 diumumkan dengan diberikan tambahan afirmasi bahkan untuk yang usia di atas 50 melebih dari permintaan kita karena mendapat 100 persen. Terima kasih teman-teman pengurus PGRI Kabupaten Kota Cabang Ranting yang dengan tekun gigih pantang menyerah mulai mendampingi memberikan pelatihan dalam mempersiapkan tes yang diikuti lebih dari 72 ribu pada tahap 1. dan pada tahap 2 ini kembali kita lakukan dengan peserta 10 ribu lebih. Serta bersama-sama berjuang untuk mendapat afirmasi maksimal dan berkeadilan, bahkan terus berjuang mendampingi di masa sanggah. Alhamdulillah Mas Menteri setelah pengumuman seleksi P3K, Guru dan Pak Apadab, tanggal 8 Oktober 2021, setelah Bapak Dirjen GTK, kami WA mengucapkan terima kasih dan mohon di tahap 2 dan 3 serta tahap tahun-tahun selanjutnya terus dibantu. Ternyata WA kami diteruskan ke Mas Menteri dan pada tanggal 8 pukul 10.56, Mas Menteri WA ke saya. Pak Mudi, ini Mas Menteri Mendikbud, terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Mudi, kami akan terus perjuangkan dan pemerintah akan terus hadir untuk guru honoren. Komitmen itu terus ditegaskan beliau, termasuk berjanji akan mengusahakan formasi bagi yang telah passing grade, tetapi belum dapat formasi. Hingga seluruh guru honorer layak dan diangkat sebagai ASN P3K, sebagaimana disampaikan dalam sambutan peringatan hari ulang tahun PGRI ke-76 yang nanti bersama-sama kita saksikan. Apa yang PGRI lakukan untuk guru honorer, termasuk saat saya bersama-sama Bapak Gubernur dalam sebuah seminar menyampaikan ke Mas Menteri tentang jasa dan nasib guru honorer dan ditanggapi dengan pernyataan mengakui jasa para guru honorer dan berkomitmen akan menyelesaikan masalah guru honorer di masa jabatannya. Ternyata benar tahun 2021, Mas Menteri membuka formasi ASN guru B3K untuk 1 juta formasi guru dan seleksi telah dilaksanakan dan diumumkan untuk tahap 1, dilanjutkan tahap 2 dan 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Gubernur, namun demikian ada hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, bahwa memasuki tahun 2022, sebagaimana janji Mas Menteri bahwa akan kembali dibuka seleksi untuk guru B3K. Kami mohonkan, 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 Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Umum Pengurus Besar agar formasi tahun depan yang pertama dibuka untuk guru dan tenaga kepedidikan. Kepada Bapak Gubernur juga kami mohon agar kabupaten, kota, dan provinsi membuka formasi sesuai kebutuhan sebagaimana sudah dihitung oleh Kementerian Pendidikan jumlahnya 1 juta. Faktanya saat ini kabupaten, kota, di Jawa Tengah masih banyak formasinya yang jauh dari kebutuhan. Mudah-mudahan tahun depan formasinya lebih besar dan para guru honorer serta tenaga pendidikan dapat terserap. Bapak Gubernur, kami bersama-sama para guru dan tenaga pendidikan di bawah PGRI akan dengan sungguh-sungguh terus mengembangkan keprofesian, mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi berprofil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berjiwa gotong royong, dan berkebinekan global untuk Indonesia maju. Melalui perangkat organisasi yang kami miliki, diantaranya asosiasi profesi dan kalian sejenis, PGRI Smart Learning and Character Center, PGRI Jateng Fest yang bersama APKS. Terima kasih.